5 Masjid Warisan Dinasti Islam Pada abad pertengahan, Cairo yang menjadi pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah memainkan peranan yang hampir sama pentingnya dengan Baghdad di Persia yang dikuasai dinasti Abasiyah serta Cordoba di Eropa yang dipimpin dinasti Umayyah. Pada masa keemasan tiga dinasti ini, mereka tak hanya membangun istana dan pusat-pusat intelektual, tapi berlomba-lomba membangun masjid. Dinasti Abasiyah di Baghdad Bangga memiliki Masjid Samara, Dinasti Umayyah membangun Masjid Cordoba, dan Fatimiyah memiliki Masjid Al-Azhar. Berikut adalah 5 masjid warisan dinasti Islam. Masjid Samara Masjid Agung Samara adalah masjid yang terletak di kota Samara, Irak, dan dibangun pada abad ke-9. Masjid ini diperintahkan untuk dibangun pada tahun 848. Empat tahun kemudian, tuntaslah pembangunannya. Masjid ini dibangun oleh kalifah ke-10 dinasti Abasiyah, Al-Mutawakil. Salah satu keistimewaan masjid ini adalah menaranya yang berbentuk spiral mirip cangkung siput. Menara ini dikenal sebagai Menara Malwiyah atau Menara Samara. Masjid ini terletak di sebelah timur sungai Tigris atau 125 km ke arah utara ibu kota Irak, Bagdad. Bangunan masjid dibuat dari batu batah yang dibakar. Bila dilihat sekilas, bangunan ini lebih mirip benteng pertahanan ketimbang masjid. Karena tidak ada simbol yang memperlihatkan bahwa bangunan ini adalah masjid. Masjid Cordoba Orang Spanyol masa kini menyebutnya Lemeskuita. Bangunan megah dan indah yang didaulat UNESCO sebagai tempat yang sangat bersejarah dan penting di dunia pada 1994 itu merupakan saksi sejarah sekaligus peninggalan masa keemasan Cordoba pada era kejayaan Islam. Masjid Cordoba mulai dirancang pada tahun 785 Masehi. Dua tahun kemudian, Khalifah Abdul Rahman I mewujudkan rancangannya menjadi sebuah masjid. Awalnya bangunan masjid ini hanya berukuran 70 meter persegi di atas tanah seluas 5000 meter persegi. Mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan, kini panjang masjid ini dari utara ke selatan mencapai 175 meter dan lebarnya dari timur ke barat 134 meter. Pada masa kejayaan Islam, aktivitas di masjid ini demikian semarak. Tak heran jika pada malam hari, masjid ini diterangi 4.700 buah lampu yang menghabiskan 11 ton minyak per tahun. Masjid Al-Azhar Ini adalah masjid tertua di Cairo yang mulai dibangun pada tahun 359 Hijriah atau 970 Masehi lebih dari seribu tahun silam. Luar biasa bahwa masjid ini masih berdiri koko di kawasan El Hussein Square di bagian kota tua Cairo. Adalah Jauhar Al-Sikililah panglima perang penguasa keempat dinasti Fatimiyah yang memulai pembangunan masjid ini pada 24 Jumadil awal 359 Hijriah atau 4 April 970 Masehi Sementara itu, peresmian masjid ini dilaksanakan selesai sholat Jumat pada Ramadan 361 Hijriah atau Juli 972 Masehi Kala itu, masjid ini dirancang sebagai pusat pembinaan kaum muslimin. Saat itu, Masjid Al-Azhar berbentuk satu bangunan terbuka di tengahnya meniru arsitektur Masjidil Haram. Masjid Samakhi Masjid Jumat Samakhi Begitulah nama masjid di Samakhi ini terletak 106 km dari ibu kota Baku Samaki atau Samaksi adalah sebuah distrik di Azerbaijan yang memiliki sejarah panjang perkembangan Islam di kawasan Kaukasus. Masjid ini memiliki catatan panjang sejarah dan cukup monumental. Nama Jumat muncul karena masjid ini menjadi pusat berkumpulnya umat Islam pada pelaksanaan sholat umat. Masjid ini merupakan salah satu masjid peninggalan Bani Umayya I ketika dinasti ini menguasai sebagian besar wilayah Kaukasus dan Dagestan. Masjid Samakhi dibangun pada 743 Masehi. Beberapa penelitian arkeologi mengungkapkan masjid ini merupakan bukti monumental kedaulatan Islam dinasti Umayya I yang telah mencapai kawasan Kaukasus. Masjid Samakhi ini juga dianggap sebagai bangunan masjid pertama yang berdiri di kawasan Kaukasus. Masjid Umayya Masjid Umayya awalnya adalah gereja di Damascus, Surya. Interiornya digarap seniman-seniman Yunani dari Konstantinopel. Keantara keindahan masjid ini berupa bangunannya yang penuh dengan ukiran. Contohnya semua jendela yang berada di masjid ini dapat dibagi menjadi empat. Jumlah jendelanya sebanyak 40 buah dari arah selatan, empat buah pintu, dan empat mikhrab. Tiang-tiang berfungsi sebagai penyangga bangunan berjumlah delapan. Setiap tiang penyangga memiliki berat sekitar delapan ton. Orang yang berkunjung ke masjid ini dapat mengetahui hari di saatnya ia berkunjung tanpa pengetahuan sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan melalui 40 jendela yang ada di dalamnya. Setiap hari pertama awal bulan terdapat cahaya yang masuk melalui jendela pertama sejak matahari terbit hingga pukul 10 pagi. Setelah itu cahayanya masuk ke bagian jendela yang lain. Demikian seterusnya. Kita juga dapat mengetahui nama bulan saat kita berada di sana dengan cara melihat kubah masjid yang di dalamnya terdapat 12 jendela. Itulah 5 masjid warisan dinasti Islam. Jika Anda suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.